Kitab Masmur, Pasal 94 Tuhan ialah Allah yang menghukum manusia. Ya Allah, datanglah menghukum mereka. Engkau lah hakim untuk seluruh bumi. Berikanlah hukuman yang setimpal kepada orang sombong. Ya Tuhan, berapa lama orang jahat bergembira? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi pelaku-pelaku kejahatan bangga atas perbuatannya yang jahat? Ya Tuhan, mereka menyakiti umatmu dan menyiksa mereka. Mereka membunuh janda-janda dan orang asing yang tinggal di negeri kami. Mereka membunuh anak yatim piatu. Dan mereka berkata bahwa Tuhan tidak melihat mereka melakukan yang jahat. Mereka berkata bahwa Allah Israel tidak tahu apa yang terjadi. Kamu orang jahat adalah bodoh. Kapan kamu akan belajar? Kamu orang jahat sangat bodoh. Kamu harus berusaha untuk mengerti. Allah membuat telinga kita, jadi dia pasti dapat mendengar yang terjadi. Ia membuat mata kita, jadi dia pasti dapat melihat yang terjadi. Dia yang menghajar bangsa-bangsa, pasti akan memeriksa kamu. Dialah satu-satunya yang mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Tuhan tahu pikiran manusia. Ia tahu bahwa manusia hanyalah seperti angin berlalu. Ya Tuhan, berkat-berkat ada bagi orang yang kau hajar, bagi mereka yang kau ajar dari hukumu. Engkau menolong mereka tetap tenang ketika datang kesulitan. Engkau akan menolong mereka, hingga orang jahat dimasukkan ke dalam kubur. Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya. Ia tidak meninggalkannya tanpa pertolongan. Keadilan akan kembali dan membawa kejujuran. Dan orang yang mau melakukan yang benar, akan berada di sana untuk melihatnya. Tidak ada orang yang menolong aku melawan orang jahat. Tidak ada orang yang berdiri bersama aku melawan orang yang melakukan kejahatan. Jika Tuhan tidak menolong aku, hidupku membisu oleh maut. Aku tahu bahwa aku telah siap untuk jatuh. Tetapi, ya Tuhan, kasih setiamu telah mendukung aku. Aku telah khawatir dan kacau. Tetapi Engkau telah menghiburku dan membuatku berbahagia. Engkau tidak menolong hakim-hakim yang jahat. Mereka menggunakan hukum membuat hidup orang berat. Mereka menyerang orang baik. Mereka mengatakan orang yang tidak bersalah adalah bersalah, lalu membunuhnya. Dan Tuhan, tempat perlindunganku, tinggi di atas gunung. Allah, batu karanku, tempat perlindungan yang aman bagiku. Ia akan menghukum hakim-hakim yang jahat atas kejahatan yang dilakukannya. Ia akan membinasakannya karena mereka berdosa. Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka.